Kali ini kita akan membahas tentang dua bilangan dalam kelas selanjutnya. A. Pembilang konsep tentang bilangan dan ide, pembilang dalam kemampuan sejaman prasejarah. Manusia pada zaman prasejarah telah mempelajari pertanian, mengembangkan kalender, membuat sistem pengukuran, menemukan dan menggunakan produk, membuat gerobak, membuat perahu, dan menemukan stengomerasi. Selanjutnya. Ada coretan dinding buah atau tumpukan kayu atau batu yang ditemperkan secara khusus merupakan petunjuk bahwa masyarakat zaman batu sudah dapat menghilang atau menghitung, mencacah. Banyaknya sekumpulan benda, cara membilang yang digunakan adalah dengan bilas atau coretan, yaitu masangkan satu, satu antara masing-masing benda dengan satu coretan. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Serti. Dari model memasangkan ini dapat diketahui bahwa beberapa kelompok tumpukan atau himpunan benda memiliki sifat yang sama, yaitu unsur-unsurnya dapat dipasangkan tepat satu-satunya dengan unsur-unsur kimpunan lain yang telah dipilih sifat inilah yang perlu punya nama atau sebutan bersama yang disebut dilangan. Lambang-lambang dasar atau tokoh dari sistem Hindu Arab adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lambang-lambang dasar dari sistem Hindu Arab disebut angka atau digit dengan membilang dapat diketahui beberapa banyaknya elemen atau unsur suatu himpunan. Masalah membilang berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak atau how many atau how much. Proses membilang jika dapat menjawab pertanyaan kuncul yang mana dari suatu himpunan yang sedang dibicarakan. B. Nilai tempat. Suatu sistem numerasi disebut sistem tempat jika nilai dari lambang-lambang yang digunakan menerapkan aturan tempat sehingga lambang yang sama memiliki nilai yang tidak sama karena tempatnya atau posisinya berbeda. Sistem nilai tempat yang digunakan masa kini adalah sistem Hindu Arab. Sistem ini menentukan 10 lambang dasar atau tokoh yang disebut angka atau digit yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pemilihan 10 angka dipengaruhi oleh banyaknya seluruh jari-jari tangan atau kaki yaitu 10. Sehingga sistem ini lebih dikenal dengan sebutan sistem decimal. Penulisan lambang bilangan dengan kelipatan 10. Yang pertama, bilangan dari 0 sampai dengan 9 dilambangkan dengan angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua, bilangan 10 terdiri atas 10 satuan, yaitu terdiri dari 10 satuan sama dengan 1 puluhan. Yang ketiga, bilangan yang membuat puluhan dan satuan. Yang berada di lingkaran itu jumlahnya ada 10 disebut dengan 1 puluhan dan yang di luar lingkaran itu ada 3 disebut dengan 3 satuan. Jadinya jumlahnya ada 13. Yang ketiga, pengelombokan untuk 10 puluhan, 10, 10 puluhan dan seterusnya. 10 puluhan sama dengan 100. 10 puluhan sama dengan 10 ratusan atau seribu. 10 ribuan sama dengan 10 ribu atau contoh. 2.345 ditulis dengan 2 ribuan, 3 ratusan, 40-an, dan lima satuan. Bilangan kardinal dan ordinal. Bilangan kardinal yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu urinan. Contohnya, A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Maka, bilangan kardinal A ada 4. Contoh bilangan kardinal yang dinyatakan dengan kalimat, yaitu Andi memiliki 3 pensil. Nana membeli 4 kilogram beras. Yang kedua, bilangan original yaitu Bilangan yang menunjukkan urutan atau letak suatu bilangan. Contohnya, mobil yang ketiga di halaman itu berwarna biru. Siswa itu duduk di barisan kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Silahkan kita dapat pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.